Pendekar Kidal Jilid 41. Hanya beberapa gebrak lagi Tu Hang Sing telah terdesak di bawah angin, serangan N.I.O. Ciko semakin gencar, pedangnya hanya naik turun menangkis dan bertahan belaka. Kini setiap serangan setiap jurus, kedua pedang selalu beradu terang tering dengan keras, sudah tentu lama-kelama A.A. Tu Hang Sing kehabisan tenaga, keringat sudah mi imbasai badan. Langkahnya menyurut mundur, boleh dikatakan dia sudah tidak mampu balas mi nyerang lagi. To Ako, kata Ho An Kun lirih, Tu Hang Sing sudah tidak becus lagi, lekas kau turun tangan. Tidak apa, sabut Kun Ki dia masih kuat bertahan tiga jurus lagi. Di sini tengah bicara, di sana terdengar pula benturan pedang, bret, lengan baju kiri Tu Hang Sing terbabat robek oleh pedang N.I.O. Ciko. Tu Hang Sing tampak kaget serta melompat mundur. Mendadak N.I.O. Ciko juga minubruk maju, pedangnya kembali menyapu miring. Lekas Tu Hang Sing angkat pedang menangkis, terang, lengan kanan seketika terasa kemeng, pedangnya terpental pergi. Sudah tentu pertahanannya menjadi terbuka lebar. Mati N.I.O. Ciko tampak merah mimbara, tanpa bersuara pergelangan tangannya memutar sambil menggentak pedang, selarik sinar terang laksana kilat menyam bertahu menusuk lurus ke dada orang. Pada detik menentukan itulah, tiba N.I.O. Ciko merasakan adanya kesiurangin tajam di sebelah seperti ada orang melejit tiba. Belum lagi dia sempat berpikir, tiba terasa pergelangan tangan kanan mengencang dan sakit, tahu sudah terpegang oleh orang, disusul segulung tenaga raksasa menyalur keluar telapak tangan orang itu, sehingga kelima jari sendiri yang me megang pedang menjadi kendur, tanpa kuasa dia kena disengkelit jungkir balik ke belakang. Kejadian seperti dalam impian belaka, belum lagi dia melihat jelas bayangan orang, tahu dirinya sudah terbanting jatuh. Tapi jelek N.I.O. Ciko adalah jago kosan dari istana raja, kungfunya tinggi, dengan daya sengkelitan lawan, sigap sekali ujung pedangnya menutul bumi, kedua kaki mi balik terus hinggap. Di tanah dan berdiri tegak. Waktu dia angkat kepala, ternyata lingkungi sudah berdiri di hadapannya dengan sikap gagah. N.I.O. Ciko tidak tahu siapa pemuda jubah hijau ini. Hatinya kaget dan gusar pula, mi lihat anak muda ini bertangan kosong, maka komatlah hamarahnya, sekali ia menghardik, Wut, pedang menyapu kencang dengan deru keras. Serangan yang dilancarkan di buru kemarahan ini sudah tentu tidak kepala muhebatnya, sinar pedang menjulur panjang, dia kira lawan bertangan kosong tentu sukar mengegos. Jika lawan dapat dibabat kutung sebatas pinggang bukankah terlampias penasarannya? Tak nyana begitu pedangnya menyapu, ternyata menabas tempat kosong, berapa licin dan lincah gerakan tubuh lingkungi, entah bagaimana telah berkelip pergi. Tapi kenyataan dia masih berdiri di tempat semula, tidak kelihatan menggeser kaki barang satu sentipun. N. Y. O. Chico melenggong, sungguh dia tidak habis percaya, selama 30 tahun dia meyakinkan ilmu pedang, tapi lawan muda bertangan kosong ini tak mampu menyentuh ujung pakaiannya, sedangkan musuh tangguh masih berada di sekelilingnya, Anak buahnya mati kutu oleh obat bius perempuan siluman itu, kalau dirinya tidak menyerang dengan sergapan mendadak, sedikitnya 2-3 orang harus direbohkan baru bisa meloloskan diri, kalau tidak hari ini pasti gugur di tempat ini. Karena itu tanpa ayal pedang kembali bekerja, seret, seret 2 kali, ia mim belah dan mim bacok, kali ini N. Y. O. Chico dapat menyaksikan dengan jelas, pada jurus serangan pertama, lingkungi tampak sedikit miring ke samping, sinar pedang menyerempet lewat sisi kanan badannya. Jurus kedua sudah tentu lebih cepat lagi, sasarannya adalah badan sebelah kiri di mana kebetulan kungi sedang bertelit ke kiri juga, tapi badan kungi seperti bermata saja, belum lagi pedang lawan menyerang tiba, badannya kembali bergontai miring ke samping sehingga serangan kedua kembali mengenai tempat kosong. N. Y. O. Chico sungguh kesehan, seperti berhadapan dengan setan, sejak dia malang melintang di Kangou belum pernah dia melihat lawan dengan gerakan tubuh seaneh dan ajaib begini, sesaat dia milenggong kaget tidak tahu apa pula yang harus dia lakukan. Menada kungi tertawa panjang, tangan kanan terangkat, tahu tangannya sudah pegang sebilah pedang panjang empat kaki, ujung pedang minuding ke arah N. Y. O. Chico, katanya lantang, orang si N. Y. O., kalau sekarang kau turunkan pedang dan menyerah, paling aku memunahkan kepandayan silatmu, jiwamu tetap boleh diampuni, kalau berani. N. Y. O. Chico sudah nekat, dengan mendelik dia mi bentak, biar tuanmu adu jiwa denganmu. Kembali pedang berputar, kali ini mi mancarkan bintik sinar berkelip bagai bintang terus menusuk. Kungi tertawa dingin, pedangnya menyelang balik dan terang, sengaja dia mengetuk batang pedang N. Y. O. Chico. Kontan lengan kanan N. Y. O. Chico, terasa kemeng, jarinya kesakitan luar biasa, pedang pun tak kuasa dipegang lagi dan terang, jatuh ke tanah. Ujung pedang kungi yang kemilau tahu sudah menganca em tenggorokan N. Y. O. Chico, katanya dengan menjengek, orang si N. Y. O., apapula yang ingin kau katakan? N. Y. O. Chico tidak bersuara, dia pejamkan mata. Yang King Tiong melihat gelagat jelek, lekas dia melompat maju dan menutup beberapa hiatu di tubuh orang, lalu dengan keras dia pencet gerah N. Y. O. Chico, tampaknya darah hitam kental meleleh dari ujung mulutnya. Yang King Tiong mim banting kaki, katanya gegetun, keparat ini bunuh diri dengan menelan racun, waktu dia lepaskan pegangannya, badan N. Y. O. Chico lantas roboh tersungkur. Lihai benar racun yang diagunakan, seru hoan kun bergidik. Itulah racun khusus yang dibuat oleh istana, cukup menjelat dengan ujung lidah dan malem pembungkusnya akan pecah, racun akan segera bekerja dan jiwapun milayang seketika. Loh Siu agak kulinis sehingga dia sempat bunuh diri. Melihat N. Y. O. Chico mati menelan racun, dia M. Tuhang Sing merasa lega, lekas dia maju mendekat dan berjongkok di pinggir tubuh orang, ia merogoh kantong orang, lalu dikeluarkan tiga biji uang emas terus diangsur kau kepada Yang King Tiong, katanya, Yang Chong Kuan, inilah kunci untuk mim buka pintu batu Cheng Liong Tem, harap Engkau suka terima. Yang King Tiong menerima ketiga metu uang itu, bobotnya ternyata lebih berat daripada metu uang umumnya, lebih tebal dan kadar emasnya juga lebih murni, maka dia bertanya, pintu batu Cheng Liong Tem? Di mana letak Cheng Liong Tem? Sebagai Hek Liong Hwe Chong Kuan, ternyata dia tidak tahu menahu adanya Cheng Liong Tem. Cheng Liong Tem berada di tempat tahanan tawanan Cheng Liong Tong, yang dikurung di sana semuanya adalah pesakitan penting. Tanda petik Sebelah tangan mengelus jenggot, Yang King Tiong bertanya heran, sebagai Hek Liong Hwe Chong Kuan, kenapa loho tidak tahu akan hal ini? Cheng Liong Tem dibangun di bawah pimpinan Nyeo Chiko setelah kedatangan Chwe Chong KM, tempat sekitar sini dinamakan Cheng Liong Tem, Nyeo Chiko adalah Chong Kuan daerah terlarang ini. Coba terangkan, di mana letak kamar batu itu letaknya tepat di bawah ruangan segi enam ini, kira bagaimana untuk turun ke bawah? Untuk membuka pintu pertama harus dilakukan enam orang sekaligus, keenam kursi batu di sini, berbareng didorong ke tengah sampai masuk ke bawah meja, pintu akan segera tampak. Yang King Tiong berpaling, pihaknya ada lima orang, ketambahan Tuhang Sing kebetulan enam orang, maka dia berkata, kebetulan kita ada enam orang, marilah kita kerja bersama. Un Hong, Kun Mi lirik kelima orang yang dibiusnya itu, katanya, Paman Yong, bagaimana kelima orang ini? Biarlah, kita bereskan dulu urusan di bawah, setelah berhasil menolong orang baru putuskan nasib kelima orang ini. Maka di bawah pimpinan Yong King Tiong, Ling Kun Gi, Un Ho An Kun, Siaw To, Jago Pedang Baju Hitam serta Tuhang S Ing, enam orang masing pegang satu kursi, di bawah Aba Yang King Tiong serempak mirka mendorong kursi batu ke tengah. Kalau seorang diri hendak mendorong ke enam kursi ini secara bergantian tidak mungkin, karena kursi batu ini seperti berakar di dalam bumi, tapi bila sekaligus didorong ke enamnya, aneh memang, dengan mudah kursi bergeser maju masuk ke bawah meja. Pada saat lain terdengar suara gemuruh, meja bundar bersama ke enam kursi batu itu tiba bergerak dan pelan ambles ke bawah. Yang Pong Koan, lekas Tuhang Sing menjelaskan, meja bundar ini adalah alat angkut naik turun ke kamar batu di bawah, sekaligus enam orang bisa turun bersama, setelah meja bundar ini sejajar dan rata dengan lantai baru kita boleh beranjak ke tengah meja. Baiklah, Yang King Tiong berkeputusan, Ling Kong Chu bersama Lo Siu dan Tuhang bertiga turun lebih dulu, Nona Un harap tunggu dan jaga di atas saja. Pengah bicara meja itu pun sudah rata sejajar dengan lantai, Yang King Tiong lantas mendahului mi langkah ke permukaan meja diikuti Ling Kun Ki dan Tuhang Sing. Semula meja bergerak lamban, tapi setelah dimuati tiga orang, ternyata daya amblesnya semakin cepat. Un Ho An Kun merasa, khawatir, sengaja ia angkat obor menerangi ke bawah, ia berdiri di pinggir lubang bundar dan milongok ke bawah. Ling Kun Ki keluarkan Lel Yong Chu, dia amati keadaan sekelilingnya, tempat di mana meja itu milorot turun bentuknya mirip sebuah sumur, mereka bertiga terus dibawa turun ke bawah. Tak lama kemudian meja itu sudah berada di tengah sebuah kamar batu, lalu berhenti sendiri. Dia yang kun gi mim perhitungkan jarak turun meja dari atas kira ada sepuluhan tumbak dalamnya. Sudah sampai, kata Tuhang Sing mendahului melompat turun, silakan kalian turun. Yang King Tiong cukup cermat dan hati, setelah Tuhang Sing mi lompat turun di lantai baru dia ikut mi lompat turun. Kini Mirka berada di sebuah kamar batu segi M4, luasnya ada 5-6 tombak, tapi kecuali meja bundar yang turun dari atas bersama kursinya, keadaan di sini pun kosong melompong tiada perabot lainnya. Setelah melompat turun Tuhang Sing bergegas maju menarik sebuah kursi dan dipindahnya keluar terus menduduki kursi itu. Tuhang, apa yang kau lakukan tanya Yang King Tiong, dia em dia sudah kerahkan tenaga pada telapak tangan kiri, bila Tuhang Sing menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan, segera dia akan mi mukulnya mampus. Tuhang Sing tertawa getir, katanya, jiwaku sudah tergenggam di tangan Nona Un, sementara Cai Hai sendiri belum ingin mati, meja batu ini setelah turun ke bawah. Jika kursi ini tidak segera dipindah, dia akan bergerak naik sendiri pula, bila begitu kecuali di atas ada 6 orang sekaligus mendorongnya pula dan menunggu lagi meja ini turun, kalau tidak kita selamanya tidak akan bisa naik ke atas. Oh, begitu, ucap Yang King Tiong. Lalu dia pun menarik sebuah kursi serta diduduki, tanyanya. Kamar batu ini tiada pintu, kira bagaimana bisa terbuka? Di sini ada 3 lapis pintu, Yang Chong Kuan sudah 40 tahun berada di Hak Liyong Hwe, berbagai pintu batu yang terpasang di lorong itu pasti sudah apal sekali, demikian juga untuk mi buka ketiga lapis pintu di sini, setiap orang He Liyong Hwe cukup angkat tangan saja untuk mi bukanya. Lalu untuk apa ketiga keping metu uang emas ini tanya Yang King Tiong. Tuhang Sing tertawa, katanya, ini untuk menjaga bila di dalam Hak Liyong Hwe ada pengkhianat atau metemusuh, atau para tawanan penting Hak Liyong Hwe yang berani menyelundup ke Mar I untuk menolong orang, tentu dia pikir akan bisa mi buka pintu di sini, Tapi di luar taunya dengan caranya itu sekaligus akan menyentuh alat rahasia yang merupakan perangkap keji, hujan anak panah atau senjata rahasia lainnya akan terjadi, meski orang yang mi buka pintu mi miliki kepandayan setinggi langit juga jangan harap bisa lolos dari mara bahaya. Keji benar perangkapnya, Dengus Yang King Tiong, apapula gunanya ketiga keping metu uang emas ini? Untuk menjaga supaya alat perangkap itu bekerja, sebelum kita menekan cembol mi buka pintu, kita harus masukkan dulu sekeping uang emas ini, alat rahasia itu dibikin bungkam barulah dengan leluasa pintu terbuka dan kita bisa masuk dengan selamat. Di depan lohu, ku harap Tuhang tidak bertingkah mi lakukan sesuatu yang mi bahayakan jiwamu sendiri, demikian ancam Yong King Tiong. Untuk ini Yong Chong Kuan tak usah khawatir, tadi sudah ku bilang, aku belum ingin mati, demikian Tuhang Sing mi memberikan janjinya. Syukurlah kalau kau tahu diri, ucap Yang King Tiong. Lalu kepingan uang emas terus diangsurkan kepada Tuhang Sing, katanya, baiklah tolong Tuhang melakukannya, bukalah ketiga lapis pintu itu satu persatu. Tuhang Sing terima ketiga keping uang emas itu dengan tertawa, katanya, Yang Chong Kuan terlalu banyak curiga. Itulah yang dia namakan lebih baik berhati menjaga segala kemungkinan, watak mulohu cukup tahu. Tuhang Sing angkat pundak, katanya, Yang Chong Kuan tidak percaya padaku, ya, apa boleh buat. Sekali tarik dia putuskan tali emas yang merenteng uang emas itu lalu dia menghampiri dinding di sebelah depan. Yang King Tiong segera berdiri, tangan terangkat siap siaga, tenaga sudah dia pusatkan pada kedua telapak tangan, setiap waktu siap melontarkan pukulan. Tanpa ayah Ling Kun Gi juga ikut maju mindekat. Tiba di kaki dinding, Tuhang Sing berkata, Kamar batu di sini untuk mengurung orang yang lebih penting dan berkedudukan tinggi, semuanya ada dua kamar, tempatnya juga lebih nyaman, di sini pesakitan tidak perlu diborgol, karena berada di kamar ini meski punya kepandayan juga jangan harap bisa lolos keluar. Sembari bicara ia pun berjongkok. Ternyata di bawah dinding ada sebuah garis lubang kecil, kalau tidak dia mati sukar ditemukan. Tuhang Sing masukkan sekeping uang emas itu ke lubang sempit itu, terdengar suara tering di dalam dinding, lalu tak terdengar apa pula. Tuhang Sing berdiri tegak lalu menekan dua kali pada bagian dinding, maka tampak dua daun pintu pelan terpentang. Di balik pintu batu itu terdapat dua kamar yang berjeruji besi sebesar lengan bayi di bagian depannya, tempatnya tidak begitu besar, tapi di dalam ada dipan, meja kursi, bentuk kedua kamar ini sama, tapi tiada penghuninya. Tuhang, di sini tegak ada orang, ucap Yang King Teyong. Tadi sudah ku jelaskan, kamar ini khusus untuk mengurung orang penting, sudah tentu sekarang tiada penghuninya, tapi aku ingin mim bukannya dan tunjukkan pada kalian, sembari bicara dia tutup pula daun pintu seperti sedia kala. Bagaimana dengan kamar lainnya? Tanya Yang King Teyong. Dua kamar di kedua samping ini adalah kamar tahanan biasa, lelaki di sebelah kiri, kanan untuk kaum wanita. Coba kau buka dulu pintu sebelah kanan, kata Kun Gi. Apakah kedua sahabat Ling Kong Cu adalah perempuan? Tanya Tuhang Sing. Benar, sahut Kun Gi. Tanpa berbicara lagi Tuhang Sing mendekati dinding, lalu menceploskan sekeping metu uang ke dalam lubang sempit, lalu menekan cumbol dan mim buka pintu. Baru saja daun pintu terbuka, dari dalam lantas terdengar suaranya ringgalak orang sedang mimaki, Cis, kalian bangsat keparat, kawanan anjin buduk, memangnya kalian bisa berbuat apa pada nonamu. Akan datang suatu ketika nonamu bikin hancur sarang kalian ini, satu persatu ku sembelih kalian titik. Agaknya nona yang mimaki dengan menerocos nyaring ini bukan saja galak tapi juga binal, meski mimaki orang tapi suaranya kedengaran merdu. Tanpa melihat orangnya, mendengar suaranya, Kun Gi lantas tahu bahwa yang mencaci maki ini adalah Pui Jai Ping. Seketika perasaan Ling Kun Gi jadi bergolak, dia lekas berteriak, Ping Muai, inilah aku datang menolongmu, apakah kau berada sama nona tong dengan Lel Yong Chu diangkat ke atas cepat dia masuk ke dalam. Di balik pintu sudah tentu adalah kamar tahanan berjeruji besi pula, cuma kamar tahanan di sini tiada dipan, juga tidak ada meja kursi. Di kamar depan terkurung tiga nona, rambut tak empe akas merawut, ketiganya sama mengenakan pakaian pria, jubah hijau sutra dengan sepatu kulit rendah, wajah mereka kelihatan kuyuk pucat, keadaannya tampak lucu menggelikan. Memang waktu mereka ditawan semuanya mengenakan pakaian laki, kemudian, diketahui bahwa mirkap perempuan, maka dipisah di kamar ini. Ketiga orang ini adalah Tong Bun Hing, Pui Jai Ping dan Chu Yahim. Mendengar suara Ling Kun Gi, Pui Jiping tampak berdiri milanggo. Suara ini amat dikenalnya, betapa dia telah berharap akan kedatangannya. Entah berapa ribu kali saking iseng dalam tahanan ini mereka membicarakan hari yang amat mereka dan bahkan ini, memang hanya Ling Kun Gi seoranglah yang menjadi titik sinar harapan mereka. Kini kenyataan seng perjaka yang diharapkan betul sudah berdiri di hadapan mereka. Sepasang mata, Tong Bun Hing bagai mata burung hang itu tampak berkaca lalu meneteskan air mata, suaranya gemetar haru, Ling To'ako, ini bukan mimpi bukan? Pui Jiping juga meneteskan air mata, teriaknya keras, To'ako, kau betul telah datang, ku tahu kau pasti akan menolong kami. Kenyataan sekarang kau betul telah kemari, dari balik trali dia masih kelihatan lincah, Dengan mengembeng air mata, bicara sambil tertawa baksekuntum bunga mekari yang ditabui air embun, jernih dan tetap segar, cuma kelihatan agak kurus. Sungguh bukan main senang hati Ling Kun Gi, tapi juga merasa kasihan. Sejak mulai berkelana di Kangong, nona yang dia jumpai pertama kali adalah Pui Ji Ping, selama ini dia pandang nona lincah ini sebagai adik kecilnya sendiri, ia kira tak pernah dirinya menaruh hati kepadanya. Tapi di luar sadarnya bibit asmara akan tumbuh dan bersemi di dalam sanubari orang, sudah tentu hal ini tak pernah dia pikir. Baru sekarang dia sadar Pui Ji, Ping juga telah menempati sesuatu sudut tersendiri, malah menduduki tempat yang cukup penting dalam hatinya. Selama beberapa bulan ini, Xiang Malaem selalu dia rindukan si dia, kini setelah berhadapan, bila tidak teraling jeruji besi mungkin dia sudah menubruk maju serta mei meluknya. Tapi semua ini hanya gelora perasaan yang sekejap saja, dia sadar masih ada Yong King Tio Nge dan Tuhang Esing di sampingnya, maka dengan mengerut alis dia bertanya, bagaimana kalian bisa sampai tertawan oleh orang He Liyong Hwe? Pui Ji Ping mengomel, perempuan keparat yang bernama Liu Sian Chu itulah sebabnya. Hektometer, Sian Chu apa? Dia menemakan dirinya Sian Chu, Dewi, segala, yang terang dia itu lebih patut dinemakan siluman centil, ingin rasanya kami menusuk badannya biar mampus baru terlampias penasaran kami. Tuheng, kata Yang King Tiong, pintu besi ini bagaimana kero mim bukannya pintu berjeruji itu? Tidak ada gemboka atau kunci, terang dikendalikan dengan alat rahasia juga. Terus terang aku sendiri tidak tahu kero mim bukannya, kecuali Nyeo Chiko mungkin Tidak ada orang lain yang bisa mim buka pintu ini. Berkerut alis Yang King Tiong, katanya berpaling kepada Kun Ki, Ling Kong Chu, Poh Kiam yang kau bawa apakah bisa digunakan? Baru sekarang Kun Ki teringat akan pedang pusakannya, lekas dia berkata, ya, biar wampu mencobanya lalu dia mengeluarkan sengkak ya em dan berkata pula, Adik Ping, kalian mundur agak jauh. Tong Bon Hing, Pui Ji Ping dan Chu Yahim segera mundur berjajar mepet dinding dalam em. Kun Ki mendekat, dan pelan menghirut nafas mengerahkan tenaga di lengan kanan, pedang diangkatnya terus memapas terali besi. Terang, di mana sinar pedangnya berlalu, besi sebesar lengan bayi itu dengan mudah telah dipapasnya putus. Sekali berhasil bertambah keyakinan Ling Kun Ki, beruntun beberapa kali tabasan pula diabikin suatu lubang besar pada terali besi yang mengurung ketiga nona itu. Ling Kun Ki simpan pedangnya, sambil berteriak senang girang Pui Ji Ping mendahului menerobos keluar. To'ako, teriaknya, selama dua bulan ini dia cukup menerita, kini suka duka sama merangsang perasaannya, tanpa hiraukan orang banyak segera dia menubruk ke arah Ling Kun Ki. Lekas Kun Ki mimapahnya, katanya lirih, Ping Mo'ai, berdirilah tegak, jangan seperti anak kecil, dihadapan orang banyak kau bisa ditertawakan. Pui Ji Ping jadi merah malu dan lekas mundur. Sementara Tong Bun Hing dan Chu Yahim juga sudah menerobos keluar. Ji Mo'ai Chu, adik kedua, kata Kun Ki kepada Tong Bun Hing, cukup lama kalian sama menerita. Tong Bun Hing menahan isak tangisannya, tangannya sibuk mimetulkan sanggulnya, katanya dengan tersenyum rawan, setiap hari kami berharap akan kedatangan Ling To'ako, syukurlah hari ini harapan kami terkabul. Tidak seperti Pui Ji Ping mentubruk dan peluk tapi miniknya yang mesra dan harus dikasihani sungguh mi buat orang terharu. Kun Ki mi mandang Chu Yahim, katanya, Ji Mo'ai Chu, nona ini. Pui Ji Ping segera menyela, To'ako, inilah Piao Chi Chu Yahim yang sering ku sebutkan padamu itu, lalu dia berpaling dan berkata pula, Piao Chi, dia merah muka Chu Yahim mendengar Pui Ji Ping bilang sering ku sebutkan padamu, tapi sikapnya tampak kawajar dan tertawa, katanya, tak usah kau jelaskan, ku tahu dia adalah kau punya titik. Titik. Piao Ko. Balas di goda, Pui Ji Ping uringan, serunya tak mau kalah, kau punya berada di depan sana, jangan khawatir. Kun Ki sendiri ikut merah mukanya di goda kedua nona, lekas dia menyela, marilah ku perkenalkan, inilah Pak Men Yang, sahabat karipayahku almarhum, inilah Tutai Hiap. Dapat menolong kalian dengan leluasa adalah berkat pertolongan mereka berdua. Lekas Tong Bun Hing, Pui Ji Ping dan Chu Ya Himi beri hormat kepada Yong King Tio Nge dan Tuhang Sing, katanya serempak, terima kasih yang lopeka, Tutai Hiap. Yang King Tiong dan Tuhang Sing sama mengangguk. Lalu Kun Gi menerangkan asal usul ketiga nona. Tong Bon Hing berkata, Ling To Aku, yang tertawan bersama kami waktu itu ada puluhan orang dari keluarga Bandari Ui San dan keluarga KHO dari Chiok Mui, mereka dikurung di kamar sebelah lekas lah kau tolong mereka sekalian. Tuhang Sing tertawa, katanya, nona tak usah khawatir, segera ku buka pintunya. Pui Ji Ping melirik kepada Chu Ya Himi sambil mencibir, katanya, Ya Piao Chi, legakan saja hatimu. Setan kecil, maki Chu Ya Himi dengan muka merah, takkan kuampuni kau nanti, sembar bicara dia mimburu ke arah Pui Ji Ping. Dengan cekikikan lekas Pui Ji Ping lari sembunyi ke belakang Ling Kun Gi, teriaknya, Piao Chi ampun, tak berani lagi. Sudah tentu Chu Ya Himi jadi R.I.Kuh, katanya ya, sekarang kau punya tempat untuk bersembunyi, apakah kau dapat bersembunyi selamanya? Pui Ji Ping segera unjuk muka setan, katanya tertawa, segera kau pun akan punya tempat untuk bersembunyi. Dalam pada itu Yong King Tae Yong dan Tuhang E Sing telah beranjak ke kamar sebelah, Kun Gi ajak ketiga nona maju ke sana. Tampaknya Tuhang Sing sedang masukkan matu uang mas ke dalam lubang kecil, lalu menekan tombol L, lekas sekali daun pintu lantas terbuka, seperti keadaan di kamar sebelah tadi, kamar di sini pun bertrali besi. Dalam kamar tahanan yang remang tampak terkurung dua orang, mereka memang Ban Jin Chun dan K.H.O. K.H.O.A. Melihat keadaan Ban Jin Chun dan K.H.O. K.H.O.A., kecut hati Chu Ya Himi, baju yang mereka pakai ternyata lebih rombeng, rembut tautan keadaannya lebih runyam daripada mereka bertiga, dengan mengembeng air mat selekas dia Mi M.Buru ke depan trali, teriaknya, Ban To A.K.O., lihatlah, Ling To A.K.O. datang menolong kalian. Ban Jin Chun tampak Mi lengat, tanyanya, Nona, kau siapa? Sambil Mi betulkan letak rambutnya Pui Ji Ping cekikikan, katanya, dia adalah cujing sahabatmu alias Piao Ciku, kenapa Ban Heng melupakan dia? Kembali Ban Jin Chun Mi lenggong, teriaknya, Nona adalah titik. Koma. Siaw Teling Kun Ping, selagi Ping menggoda dengan tertawa. Jenaka. Inilah Tong Ji Kotong Bun Hing. K.H.O. K.H.O.A. lantas mengerti, katanya sambil menghela nafas, kiranya kalian adalah Nona. Sekarang baru kalian tahu, seru Pui Ji Ping terpingkal. Lalu dia tuding Ling Kun Gi, katanya, dia ini adalah Toa Koku Ling Kun Gi, dia sengaja kemari menolong kita. Lekas Ban Jin Chun dan K.H.O. Keho Ami beri hormat. Sejak tadi Ling Kun Gi sudah siapkan sengkak ya em, katanya, Ban Heng, K.H.O. Heng harap mundur dua langkah, biar ku rusak dulu pintu trali ini, setelah kalian keluar baru bicara lagi. Ban dan K.H.O. berdua segera mundur, maka dengan mudah trali besi itu dirusak oleh Ling Kun Gi, dengan leluasa kedua orang lantas menerobos keluar, kembali mereka satu sama lain saling mim perkenalkan diri. Untuk naik ke atas mereka mim bagi dua rombongan, rombongan pertama Ling Kun Gi diiringi ketiga nona, setelah Tuhang Sing mendorong maju kedua kursi, meja bundar itu pun mulai bergerak naik ke atas, kejap lain keempat orang pun telah berada di kamar segi enam, waktu meja kembali pada keadaan semula, keenam kursi itu pun bergerak sendiri berpencar ke tempat masing. Maka Kun Gi pimpin orang banyak mendorong kursi ke tengah pula, supaya meja kursi kembali turun ke bawah, sudah tentu Tong Bun Hing, Pui Jai Ping dan Chu Yahim sama kagum dan tidak habis mengerti akan segala peralatan yang bergerak serba otomatis ini. Setelah kursi ambles ke bawah, maka Kun Gi perkenalkan Tong Bun Hing bertiga kepada Hoan Kun. Antara nona dan nona lebih gampang bergaul, cepat sekali mereka pun sudah bergaul dengan akrab dan intim. Tak lama kemudian rombongan kedua pun telah naik ke atas, Un Hoan Kun keluarkan obat penawar dan satu persatu dia oles sidang kelima laki baju hijau, setelah berbangkis sekali kelima orang itu pun siuman. Sorot me tuyong king tiong tajam berwibawa, katanya kreng, kalian dengarkan, Heng Leong Hwek ini telah lebur, Han Jantu sudah mampus, Cui Kin Im pun telah merat, Ceng Leong Taem Chong Ko Anyi Che Iko juga mampus, mengingat kalian biasanya jarang mi lakukan kejahatan, hari ini loho tidak ingin main bunuh, asal kalian mau bersumpah selanjutnya tidak menjadi antek musuh dan cakar alap kerajaan, sekarang tugas kalian mengumpulkan orang pekko apang yang terjebak di lorong sesat, setelah keluar dari sini, kalian bebas memilih jalan hidup sendiri, apa kalian mau terima kebijaksanaan ini? Melihat Ten Yeo Che Komi memang sudah mati, situasi jelas tidak menguntungkan, maka serentak mereka menjura dan menyatakan setuju dan tunduk. Syukurlah kalian mau insaf, Nah inilah sip hunwan buatan khusus dari keluarga Un kami di Ling Laem, dalam 12 jam kalau tiada obat penawarnya selama hidup kalian akan menjadi orang pikun dan gila, tapi bila kalian menunaikan tugas dengan baik sesuai dengan perintah Paman Yang tadi, setelah keluar dari sini, obat penawarnya akan kubagikan pula kepada kalian, demikian pesan Un Hoa Kun. Lalu dia keluarkan lima butir pil dan ditaruh di meja. Bahwa mereka harus menelan sip hunwan, sudah tentu kelima orang ragu dan saling pandang dengan bingung. Tuh Hang Sing segera menghardik, apapula yang kalian ragukan? Bukankah tadi aku pun telah menelan sebutir? Jangan khawatir, Nona Un pasti menekpati janji, sekarang lekas ambil dan telan, jangan membuang waktu lagi. Kelima laki baju hijau tidak berani ayah lagi, setiap orang maju mengambil sebutir pi terus ditelannya. Sekarang tenaga kita di sini cukup banyak, demikian Yong King Tiong sambil menyapu pandang seluruh hadirin, tapi yang kenal dengan orang Pek Hoa Pang hanya Ling Kong Chu dan Nona Un, kalau satu lama lain tidak saling kenal, pasti bisa menimbulkan salah paham dalam usaha pencarian mereka, maka Lo Siu berpendapat lebih baik Ling Kong Chu bersama Nona Un berdua saja yang masuk mencari mereka. Ucapan yang Lopek memang beralasan, ujar Kung Gi, soal menolong orang memang adalah kewajiban wampuwa sesuai pesan bibi, sekarang yayarlah wampuwa saja yang mencari mereka. Sudah tentu berbeda perasaan antara tiga Nona demi mendengar Kung Gi bilang kami berdua. Tong Bon Hing berwatak lembut dan tidak usil mulut, tapi tidak demikian dengan Pui Jai Ping yang binal dan suka usil, segera dan menyeletuk, Ling To Ako, aku mau ikut. Adik Ping, dalam lorong sana banyak anak cabang yang berbelit, keadaan gelap pula, sembarang waktu menghadani bahaya, lebih baik kau ikut orang banyak menunggu dan istirahat saja di sini, setelah menemukan orang Pek Hoapang kita akan cepat keluar dan kumpul pula di sini, kalau terlalu banyak orang malah kurang leluasa. Betul, selayang King Tiong, lebih baik kalian tunggu saja di sini, ketahuilah di sini ada enam sudut pintu, padahal kita hanya bisa mim bagi dua kelompok, setelah setiap sudut pintu diperiksa harus segera mundur dan keluar mim meriksa sudut pintu yang lain, kalau kalian tinggal di sini sembarang waktu kan bisa mim beri bantuan dan menjaga jalan mundur mereka. Yang Cong Kean, Tim Rung Tuhang S. Ing, agaknya kau belum jelas akan keadaan di sini, walau tempat ini merupakan mulut atau jalan keluar Ceng Liong Taem, tapi keadaan di dalam ke enam sudut pintu situ sama lain tiada bedanya, kita cukup mim bagi dua kelompok masuk ke dalam mencari mereka, cuma perlu dijanjikan. Dulu jalan mana yang harus ditempuh masing kelompok, setelah sampai pada suatu tempat dapat berkumpul lalu keluar bersama. Kiranya begitu, ujar Yang King Tiong. Kalau begitu tentu bisa menghemat tenaga dan waktu. Ling Kong Cu jangan membuang waktu lagi, bersama Tuhang pimpinlah mereka, kelima laki baju hijau, dalam satu rombongan, Lohu akan bawa sia yang lain dalam rombongan kedua, cuma kita harus mim bawa obor lebih banyak nah, sekarang berangkat. Wampu terima petunjuk, kata Kung Gi. Tuhang Sing berkata, setiap orang yang bertugas di Ceng Liong Taem harus mim bawa obor khusus, jalan yang mesti ditempuh masing ke lo MPOK harus diatur dan direncanakan dulu, supaya tiada yang ketinggalan dalam usaha mencari mirka. Kalau begitu, tolong Tuhang saja yang mim bagi tugas, ucap Yang King Tiong. Tuhang Sing lantas mim beri pesan pada kelima orang baju hijau, ke lo MPOK pertama harus masuk dari Tianmui, mim beloka kanan keluar dari Tianmui. Kelompok yang lain masuk dari Tianmui, belok kanan keluar dari Tianmui. Kelima orang baju hitam mengiakan bersama Yang King Tiong lantas pimpin Un Hoan Kun dan tiga laki baju hijau mi masuki Tianmui dari sebelah kiri setelah menyulut obor. Sementara Kun Gi bersama Tuhang Sing dengan dua laki baju hijau masuk mi lalui Tianmui dari sebelah kanan, mereka pun mim bawa obor. Xia yang lain tetap berjaga di kamar segi Naem. Setelah kedua kelompok Kaurang itu masuk, tanpa terasa Pui Jai Ping mengerut kening, tanyanya, Pong Cici, entah orang Pek Koapang apa yang dicari oleh Ling Toako? Bukankah He Liong Hwe anggap kita orang Pek Koapang? Mungkin kedua kelompok Kaurang dan Hwe ini terjadi bentrokan sengit, Ling Toako bantu pihak Pek Koapang menggembur He Liong Hwe, maka dia bisa menolong kita, lalu Tong Bun Hing berpaling ke arah Xiao Toh dan bertanya, Nona, betul tidak terkaanku? Ah, hamba hanya seorang pelayan yang melayani keperluan Chong Kuan, apa yang ku ketahui hanya sedikit saja, kalau tak salah Ling Kong Chu adalah Chong Hao Hoat Suciya dari Pek Koapang, Han Hwe Chu dari He Liong Hwe adalah pembunuh ayahnya sedang Yang Chong Kuan adalah sahabat karipayah Ling Kong Chu, maka dia, bantu Ling Kong Chu menggembur He Liong Hwe. Lalu siapa itu Nona Un tanya Jai Ping? Ku dengar tadi Ling Kong Chu pernah bilang, Sejak mula Nona Un memang sudah kenal baik dengan Ling Kong Chu Waktu Ling Kong Chu menyelundup ke Pek Koapang, Nona Un ikut Mi bantu dengan Menya Morbi Kui dalam Pek Koapang, untung tadi dia tertolong oleh Ling Kong Chu dari lorong sesat di Dalam M. Kalau Ling Kong Chu menyelundup ke dalam Pek Koapang, bagaimana mungkin bisa diangkat menjadi Chong Hao Hoat Suciya dari Pek Koapang? Demikian tanya Chu Yahim. Entahlah, hamba sendiri juga tidak tahu, Sahut Siaw Toh. Ku kira dalam hal ini ada banyak persoalan yang berbelit, Tim Rung Tong Bun Hing, biarlah kita tunggu setelah Ling Toh Ako keluar baru kita tanya padanya. Bersungut Pui Ji Ping, katanya dengan tertawa, kalau mau tanya, kau saja yang tanya padanya. Kini kita ikuti rombongan Ling Kun Gi, Tuhang S. Ing Mim bawa obor berjalan di depan diikuti Kun Gi, lalu kedua orang baju hijau yang juga membawa obor. Di bawah penerangan tiga batang obor lorong yang gelap gulita itu menjadi cukup terang, dalam jarak sepuluh tumbak keadaan sekitarnya dapat terlihat dengan nyata. Tadi Kun Gi baru masuk puluhan tumbak saja di dalam lorong sesat ini, maka dia belum tahu di mana letak rahasia inti lorong sesat ini. Kali ini Tuhang S. Ing jadi penunjuk jalan, setelah belok kanan tikung kiri, di antara lorong sempit itu banyak pula cabangnya sehingga mirip sarang labah. Banyak jalan cabang yang berliku setelah ditempuh sekian lamanya baru diketahui bahwa lorong itu buntu, terpaksa harus putar balik. Tapi bukan mustahil kembalinya akan salah jalan ke cabang yang lain pula. Bila tiada penunjuk jalan, sekali salah langkah besar sekali akibatnya, mungkin selamanya takkan bisa keluar dari tempat yang menyesatkan ini. Tapi tugas Kun Gi kini harus menjelajah seluruh lorong ini untuk menemukan dan menolong orang pekkoapang yang terkurung, maka setiap lorong cabang kudu diperiksanya, umpama menemukan lorong-lorong buntu juga harus diperiksa. Di A.M. Kun Gi menaruh perhatian, sepanjang jalan ini makin banyak cabang yang simpang siur, putar sana belok sini, dan membuat orang pusing tujuh keliling, tapi setiap kali bila tiba pada lorong yang agak lebar dan merupakan lorong penting, maka selalu ada belokan ke kanan dan ini berarti tidak salah jalan lagi. Semula dia masih was-was dan menaruh curiga pada Tuhang Sing, lambat laun dia yakin Tuhang Sing dapat bekerja jujur dan betul mi meras keringat. Setelah terbukti Tuhang Sing bekerja sekuat tenaga, maka Kun Gi juga pusatkan perhatiannya, metuk kuping dipasang tajam, pikiran dia tumplek dalam usaha pencarian orang pekkoapang. Sebetulnya jalan lurus yang penting dalam lorong ini hanya ada enam jalur, tapi lantaran pada jarak tertentu ada cabang yang rumit dan membingungkan, ada kalanya setelah menyusur pergi datang ternyata masih tetap berada di lorong yang sama, maka kerja mencari orang ini sungguh amat berat dan menghabiskan tenaga, apalagi setiap pelosok harus mereka jelajai. Tengah mereka berjalan, tiba Kun Gi mendengar kira sepuluh tombak di sebelah depan lapat seperti ada suara keresekan. Suara itu sangat itu lirih seperti daun jatuh, meski seorang persilatan yang memiliki luakang T. Ingi juga harus tumplek perhatian mendengarkan dengan cermat baru dapat mendengar suara itu. Maklum derap langkah mereka berempat sendiri sudah menimbulkan suara yang ramai, tapi Kun Gi dapat mendengar suara geseran sesuatu itu di antara derap kaki mereka, mungkin seekor tikus yang lari ketakutan. Pendek kata suara itu amat lirih, tapi sekilas pasang kuping Kun Gi lantas menghentikan langkah, katanya dengan suara tertahan, Tuheng, berhenti dulu, apa di depan ada persimpangan jalan pula? Tuheng, Sing berhenti, sahutnya, betul, tapi dari sini ke persimpangan jalan masih 10 tumbak. Di persimpangan jalan depan ada orang bersembunyi, entah dia kawan atau lawan demikian kata Kun Gi. Ada orang sembunyi di depan? Bagaimana lingkongcu bisa tahu? Tanya Tuheng, Sing heran. Lapat ku dengar dalam jarak 10 tumbak di depan ada suara napas pelahan 4-5 orang, tapi jalan yang kita tempuh ini jalan lurus, bayangan manusia tidak kelihatan, maka ku duga pasti mereka sembunyi di persimpangan jalan. Tuheng, Sing kaget, katanya heran, jadi lingkongcu sudah dengar suara pernapasan mereka. Dalam lorong ini mudah menimbulkan gema suara, apalagi mereka sembunyi di tempat gelap, karena hati merasa tegang hendak menyergap musuh, meski menahan napas tapi deru napasnya menjadi lebih berat dari biasanya. Kemampuan lingkongcu yang luar biasa ini sungguh mengagumkan Puji Tuheng Sing. Belum habis dia bicara kini ia pun mendengar suara lambayan pakaian orang, lalu tampak 4 sosok bayangan orang berkelebat keluar dari kanan-kiri persimpangan jalan di depan. Lalu menyusul suara seorang gadis mimbentak, pendatang berhenti, kalau mau hidup lekas buang senjata dan tinggalkan orangnya, kalau tidak kalian bertiga bangsat ini jangan harap bisa hidup. Agaknya dia sudah melihat tiga orang Hek Liyong Hwe, ucapannya supaya meninggalkan orang. Mungkin dia mengira lingkonggi menjadi tawanan musuh yang sengaja digusur kemari. Maklumlah di depan lingkonggi adalah Tuheng Sing yang menenteng pedang, di belakangnya adalah dua laki baju hijau, jadi seolah konggi adalah tawanan mereka. Begitu mendengar suara orang, berdegup girang hati konggi, segera diami lompat maju dan berseru, Pangcu, Cai Hem memang sedang mencari kalian. Hah! Dari lorong di depan terdengar teriakan tertahan, nada yang mengandung rasa kaget dan kegirangan luar biasa, sesosok bayangan langsing segera melejit maju, teriaknya, lingheng titik. Karena hati senang, seperti seorang yang sudah lama tersesat kini bertemu dengan sanak familinya, maka dia berlari menubruk datang. Maklumlah seorang remaja yang sekian lamanya tersesat di lorong gelap ini, kini bertemu dengan perjaka pujaannya, maka dia ingin melimpahkan seluruh perasaannya, kini dia perlu bujuk dan hidbur manja. Namun betapapun dia adalah pekoap Pang Pangcu, dihadapan orang luar, apalagi di depan dayangnya, betapapun dia tetap harus pegang gengsi sebagai Pangcu yang berwibawa dan disegani. Untunglah seruan Pangcu Kun Gi telah menyentak sanubarinya. Kira beberapa kaki di depan Kun Gi dia berhenti, matanya yang jeli tampakah berkaca, wajahnya berseri girang, katanya, lingheng, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Kau tidak apa? Rombongan kami telah tercerai berai, meski masih tertawa, tapi wajahnya sudah basah air mata, katanya pula, lihatlah, kini tinggal kami berlima orang, sungguh aku tidak tahu kera bagaimana harus memberi pertanggungan jawab kepada Su Hu. Pangcu tidak usah sedih, bujuk Kun Gi, lorong sesat di Cheng Leong Taem ini memang amat berbahaya, orang yang tercerai berai pasti dapat kita temukan, Cai He memang sedang mencari kalian, Bok Tan melirik Tu Hang Sing bertiga, tanyanya, bukankah mirka orange He Leong Hwe kenapa titik? He Leong Hwe sudah hancur lebur titik. Tukas Kun Gi tertawa. Kaget dan senang hati Bok Tan, sepasang bola matanya Mi mancarkan sinar aneh, katanya dengan mesra, kembali lingheng Mi membuat pahala besar. Ai, aku sungguh Mi nyesal. Tak enak dia banyak bicara, terpaksa ia mendesak, syukurlah kami berhasil menemukan Pangcu, cuma lorong sesat ini banyak cabang yang simpang siur, kami Mi bagi dua rombongan untuk mencari kalian, tugas kami belum lagi selesai, waktu amat berharga, kini silakan Pangcu ikut dalam rombongan ini. Bok Tan Mi betulkan rambutnya, katanya tertawa, entah berapa lama kita ubekan di tempat ini, obor yang kami bawa pun telah padam kehabisan minyak, sudah tentu kami harus ikut ke kau. Kun Gi angkat sebelah tangannya, katanya, Tuheng bertiga Mim bawa obor, silakan berjalan di depan saja. Maka Tuheng Sing bertiga lantas jalan di depan, Bok Tan dan Kun Gi di tengah, empat dayang ikut di belakang mereka. Bok Tan jalan berendeng dengan Kun Gi, tanyanya sambil berpaling, siapa pula dalam rombongan kedua? Kun Gi ragu sebentar, dia sadar cepat atau lambat persoalan ini harus dibicarakan, lebih baik sekarang saja dibicarakan sama dia, maka dengan tertawa ia berkata, sebetulnya Pangcu sudah kenal dia, tapi kenyataan sekarang sudah bukan dia lagi. Siapa yang lingheng maksudkan? Tanya Bok Tan heran. Bikwi. Kiyomuai maksudmu Bok Tan tertawa geli. Tiba seperti ingat. Apa? Dia bertanya pula, bagaimana mungkin bukan dia lagi? Bikwi asli adalah salah satu agen kalian yang diselundupkan ke Hek Liong Hwe, padahal jejaknya sudah diketahui musuh dan kini. Sudah ajal, yang menyamar jadi Bikwi sekarang adalah Un Hoan Kun. Berubah air muka Bok Tan, dia adalah orang Hek Liong Hwe bukan, Sahut Kun Ki, dia anak keluarga Un dari Ling Laem. Sebelumnya sudah kenal baik dengan Cai Hai tanpa sengaja dia menemukan Giyok J dan lain Mi masukkan Cai Hai ke dalam karung, maka dia menyaru jadi Bikwi terus menguntet. Tanda petik. Bok Tan meliriknya, tawanya mengandung arti, katanya, kalian berhubungan baik sekali, benar tidak? Teringat pesan Tais yang sebelum ajal, berdegup keras jantung Kun Ki, lekas dia berkata, dengan dia acai he hanya. Tak perlu kau jelaskan, tukas Bok Tan, aku tidak salahkan kau, suaranya begitu lirih, mungkin hanya Kun Ki saja yang bisa mendengar, tapi selebar mukanya sudah merah jengah. Kun Ki juga merasa panas mukanya, hatinya baru dan lega, katanya lirih, terima kasih. Selanjutnya mereka terus maju ke depan tanpa bersuara, beberapa kejap lagi baru Kun Ki berkata, Pangcu, ada satu hal mungkin juga di luar dugaanmu. Berkedit Bok Tan, tanyanya, soal apa? Kau tahu pernah apakah Tai Siang dengan Cai Hai? Hal ini memang betul mim buat Bok Tan melengak di luar dugaan, tanyanya, pernah apamu? Dia adalah bibiku, beliau adik ibu kandungku. Apa betul Bok Tan berteriak kaget dan senang? Ya, ku ingat sekarang, kau pernah bilang ibumu shiti, dari mana kau tahu akan hal ini? Maka Kun Ki lantas bercerita secara singkat bagaimana kakek luarnya dulu mendirikan Hekli Yong Hwe, tatkala ibunya menikah dengan ayahnya, Tai Siang minggat tak keruan. Parannya, akhirnya Han Jan Tu menjual Hekli Yong Hwe kepada kerajaan. Kiranya begini likunya, ucap Bok Tan, tak herankah suruh Sembo Ai, Giyok Lan, jangan bilang padaku tentang ibumu shiti. Oh, ya, apakah Pekbo juga datang? Ibuku sudah berangkat, mungkin sekarang berada di Gakakoh Bio, beliau minta Chai Hai bawa Pangcu menghadapnya. M, Bok Tan bersuara pelahan, wajahnya yang semula pucat tampak merah malu, tapi sorot matanya tampak senang dan bersemangat. Tanyanya Riang, apakah suhuku juga di Gakakoh Bio? Sesaat Ling Kun Gi jadi serta salah untuk menjawab, hanya secara samar mengiakan. Untung mereka sudah tiba di ujung lorong dan teiba di kamar segi Na M. Pui Ji Ping segera berteriak menyambut, Ling To Ako, sudah kau ketemukan Pekho A. Belum habis bersuara dilihatnya di belakang Kun Gi berjalan keluar seorang gadis berwajah jelita mengenakan pakaian ketat, dasar kainnya warna kuning, tepat di depan dadanya tersulam sekuntum boktan, dengan leher tinggi bertitik warna emas, di pinggangnya tergantung pedang rambutnya digelung mirip putri keraton yang diberi bermacam perhiasan, meski agak semerawut dan wajahnya kelihatan kotor, mungkin sudah tiga hari tak pernah berdandan, tapi sikapnya kelihatan anggun. Berhadapan dengan Pekho A. Pang Chu yang agung dan berwibawa sekilas Pui Ji Ping jadi mi lenggong, kata selanjutnya pun lupa terucapkan. Ling Heng, tanya boktan tertawa, dia inikah adik dari keluarga Un. Dalam hati Tong Bun Heng juga mengerutu, lagi Nona yang begitu mesra dan alemen pada Ling Toa Konya ini. Lekas Pui Ji Ping menggeleng kepala, katanya, aku bukan Un Cici, aku bernama Pui Ji Ping, Cici ini titik. Tiba dia menuding ke sudut pintu di depan sana serta menembahkan dengan tertawa, nah, itu Un Cici sudah keluar. Dari sudut pintu bagian tengah sedang beranjak keluar sebarisan orang, paling depan adalah dua laki baju hijau penunjuk jalan diikuti yang King Tiong Un Hoan Kun, Gio Klan, Cihawaii dan seorang nikoh tua dengan pedang di punggungnya, dia inilah bingguat sutai. Melihat boktan sudah berada di sini, tanpa janji Un Hoan Kun, Gio Klan dan Cihawaii sama berteriak girang, Pangcu seperti berlomba saja mereka berebut maju serta Mi memberi hormat. Mendengar orang banyak sama memanggil Pangcu, dia M. Pui Ji Ping Mi lengak heran. Boktan maju selangkah Mi megang kedua tangan Un Hoan Kun, katanya haru dan penuh nada terima kasih, Nona Un, berkat pertolonganmu sepanjang jalan ini, kau telah menolong Saem Moai bertiga lagi, entah bagaimana aku harus berterima kasih padamu. Un Hoan Kun Mi lengak sejenak, tanyanya, Pangcu sudah tahu. Boktan Manggut, katanya, barusan Ling Heng sudah menjelaskan padaku, sebentar matanya menjelajah lalu berkata, dalam rombongan kita masih ada Chowhoat Leng Tio Chong, serta Liang Ihjun dan Yap Keisian, apakah mereka tidak ditemukan? Leng Tio Chow N. G. dan Yap Keisian sudah gugur, beruntung Liang Ihjun lolos dari barisan pedang, badannya terluka 18 gorsan pedang, sekarang di luar sedang menyembuhkan lukanya Ling Kun Gimi beri keterangan singkat. Guram wajah Boktan, katanya, rombongan kita sungguh bernasib amat jelek, lalu dia angkat kepala bertanya kepada Kun Ki, Ling Heng, apakah umiliat Jimo Ai dan rombongannya? Waktu Chai Hai kemari di sebuah lorong bertemu dengan Chowal Yang, lukanya amat parah, dia cuma bisa minuding ke suatu arah dan tak mampu bicara, belakangan dari mulut Hon Jantu dapat ku duga bahwa Hupang Chu terjebak di Hwe Iliong Tong, dari sini kita bisa maju lebih lanjut untuk mencari Mirka di Hwe Iliong Tong, lalu satu persatu dia perkenalkan seluruh hadirin. Berkata Yang King Tiong dengan mengelus jenggat, Ling Kong Chu, urusan di sini sudah beres, marilah kita lekas lanjutkan tugas yang lain. Di bawah pimpinan Yang King Tiong mereka meninggalkan kamar segi enam dan Mim balik ke arah datangnya semula. Waktu lewat lorong barisan pedang, tiada seorang pun Yang Mim lelek lidah dan mengkirik dibuatnya. Kini Tuhang Sing berjalan paling depan, dia bertugas Mim buka pintu rahasia. Liang Ihjun segera menyambut ke hadapan Boktan dan Kung Gi, katanya sambil hormat. Pang Chu, hamba sudah gelisah tak karuan, ribuan barisan pedang terpasang di dalam pintu ini, entah bagaimana perjalanan Cong Coh mencari Pang Chu, kini syukurlah kalian telah kembali dengan selamat. Luka Liang Heng apa sudah sembuh? Tanya Kung Gi. Berkat pertolongan Cong Coh, jiwa Cai Hai tertolong, kini sudah jauh lebih baik. Sejak kini aku bukan Cong Ha Oh Ho At Su Chia segala, selanjutnya Liang Heng tak usah Mi manggilku demikian. Giyok Lan melirik Boktan, katanya kehranan, Ling Kong Chu kan baik saja, kenapa? Kung Gi tertawa kecut, katanya, kalau dibicarakan sungguh amat menyesal, dikala Cai Hai Mi masuki Ui Liong Tong, seluruh rombongan tertumpas habis, waktu Cai Hai bertemu Tai Siang di Hak Liong Tem, beliau sudah terima pengunduran diriku sebagai Cong Ho Ho At Su Chia, belakanganku ketahui bahwa Pang Chu dan rombongan Hu Pang Chu terperangkap di Ceng Liong Tong dan HW Liong Tong. Maka Cai Hai mengajukan diri mohoan persetujuan Tai Siang untuk menolong orang banyak, setelah meninggalkan lorong di perut gunung ini, selanjutnya Cai Hai sudah bukan anggota Pek Ho Apang lagi, karena Tai Siang adalah bibinya, maka peristiwa ledakan dasyat oleh bahan peledak yang tersimpan dalam tandu sehingga seluruh anak buahnya gugur teidak enak dia ceritakan. Bok Tan tertawa wajar, katanya, meski bukan Cong Su Chia, tapi Ling Heng tetap adalah keluarga Pek Ho Apang, betul Tai Ida? Rombongan kali ini jumlahnya lebih banyak, sambil jalan Mirka mengobrol serta mengagumi bangunan lorong Yang Mi bingungkan di sini, tanpa terasa mereka sudah berada di sebuah lorong lurus dan lebar. Yang King Tiong menghentikan langkah, serunya sambil Mi balik badan, perhatian, sekarang kita sudah keluar dari lingkungan Ceng Leong Tem, di luar pintu batu di luar sana sudah termasuk Hwe Iliong Tong. Di Hwe Iliong Tong ada Cap Kho Kiam Tin dan Cap Ji Sing Sioka, meski kedua barisan lihai ini sudah tertumpas habis, tapi kalau MPOK mereka yang berdinas di luar masih punya jago kosan yang lihai, maka kalian harus hati dan selalu siaga, habis berkata dia melangkah lebar ke depan. Tidak jauh mereka sudah tiba di ujung lorong, di mana mengadang sebuah dinding. Yang King Tiong langsung menekan sebuah tombol di dinding, maka terbukalah sebuah pintu, dia mendahului Mi langkah masuk. Di luar pintu adalah lorong panjang pula, tapi kira lima tumbak Yang King Tiong beranjak, Tuhang Sing lantas mengerut kening, katanya lirih, Yang Chong Khoan, harap berhenti dulu. Ada apa tanya Yang King Tiong? Mungkin Yang Chong Khoan belum pernah datang di Hwe Iliong Khoan? Hwe Iliong Khoan Yang King Tiong balas tanya. Loh memang belum pernah ke sana? Memangnya di mana letak Hwe Iliong Khoan? Setelah dipugar barulah kedua tempat itu dinamakan Ceng Liong Taem dan Hwe Iliong Khoan, keduanya di bawah pengawasan langsung Cui Kin In, merupakan dua tempat yang paling rahasia dalam Hek Liong Hwe, bila engkau berjalan lurus ke depan itu berarti langsung menuju Ceng Liong Khoan. Kalau begitu, Sialohu menjabat Chong Khoan di Hek Liong Hwe selama 20 tahun ini, demikian ujar Yang King Tiong dengan gegetun. Lalu dia bertanya, Coba katakan, lalu ke mana arahnya untuk pergi ke Hwe Iliong Khoan? Pintu rahasia yang menembus ke Hwe Iliong Khoan berada di sini, cuma bila pintu di sini terbuka, maka kedua lorong yang menjur US ke dalam ini akan buntu dengan sendirinya, jumlah orang kita kali ini lebih banyak, untuk ini perlu kita berdiri saling berhimpitan sedikit. Setelah suruh orang banyak kumpul di satu tempat yang ditunjuk, baru Tuhang Sing mendekati kaki dinding sebelah kiri, di sana dia menggagap sebentar, lalu berpindah ke dinding sebelah kanan, di sana ia pun merabah sekian lamanya. Kemudian terdengarlah suara gemeruh seperti roda raksasa yang menggelindang pelan, dua lapis dinding di kiri kanan pelan terbuka sendiri, tapi bertepatan dengan itu, tepat pada mulut lorong yang menembus ke depan dan belakang itu melorot turun pelan sebuah daun pintu pemisah yang tebal dan berat menutup lubang lorong, seperti pintu dam saja kedua lorong ini tertutup rapat takkan bisa dibuka lagi untuk selamanya. Yang King Tae Yong terbeliak kagum, katanya, sejak kapan tempat ini dibangun? Hampir sepuluh tahun yang lalu, Sahutu Hang S. Ing, waktu itu Ki Seng Jiang masih menjabat Chong Kuan di sini. Ia tuding lorong sebelah kanan serta menambahkan, kalau orang Pek Hoap Pang menyerbu ke HW Iliong Tong, orang He Iliong Tong tak perlu milawan, mereka akan masuk perangkap dan terpancing masuk ke HW Iliong Kuan, siapapun bila masuk ke HW Iliong Kuan, seperti juga masuk ke Ceng Liong Taem, cukup asal pintu dinding ini diturunkan dan jangan harap mereka bisa keluar. Kalau kita sudah masuk ke sana, lalu bagaimana tanya Yang King Tiong? Untuk ini Chong Kuan tak usah khawatir, tombol rahasia pintu ini berada di bawah daun pintu, setelah lorong di sini beralih dan berubah bentuk, dari luar takkan bisa dibuka lagi, cukup asal kita membagi beberapa orang berjaga di sini, segalanya tidak perlu dibuat khawatir. Bok Tan pandang seluruh hadirin lalu berkata, Sem Moai, Kep Moai, Bing Wat Sutai dan Bakni boleh berjaga saja di sini. Khawatir ki empat orang ini kurang tenaga, maka dengan tertawa kungi pandang Bok Tan dan Tong Bun Hing beramai, katanya, tujuan kita masuk ke sana untuk menolong orang, kalau tempat itu dienemakan HW Ilyong Kuan, pasti di sana terpasang perangkap lihai dan berbahaya, kalau terlalu banyak orang malah kurang leluasa, menurut pendapatku. Pang Chu, Nona Tong, Nona Chu dan Pui Siaw Moai beserta Siaw Toh tetap ikut berjaga di sini saja. Tidak, selah Bok Tan tegas, sebagai Pek Hoa Pang Pang Chu, aku wajib ikut masuk mencari orang. Baiklah kalau begitu, sisanya yang lain harap tetap berada di sini, marilah kita masuk bersama, demikian Yang King Tiong ambil keputusan. Maka Tuhang Sing tetap bertugas jadi penunjuk jalan, Yang King Tiong, Ling Kun Ki, Bok Tan, Ban Jin Chun, KHO Khoa, Liang Ijun dan tiga jago pedang baju hitam bersepuluh orang beriring masuk ke lorong sebelah kiri. Sepuluh cium baka kemudian keadaan mendadak berubah, lorong itu menjadi luas dan lebar, bentuknya seperti sebuah haula panjang, di depan kembali mereka diadang lapisan dinding besar, tepat di bagian tengah bertatahkan dua huruf besar warna merah yang menyeloka berbunyi HW Ilyong di bawah tulisan adalah dua sayap pintu yang bercat merah darah. Sudah tentu daun pintu besar ini juga terbuat dari batu, cuma daun pintu dicat, maka kelihatannya mirip daun pintu umumnya. Malah pada daun pintu ada sepasang gelang besi yang berukir binatang pula, kelihatan amat angker. HW Ilyong Kan memang sesuai namanya, bentuknya memang seperti sebuah benteng. Bagi orang yang tidak tahu pasti mengira tempat ini adalah HW Ilyong Tong. Rombongan kedua yang dipimpin Hupang Chu Soeok bertugas menyerbu ke Mori, pastilah mereka terpancing masuk ke HW Ilyong Kan ini. Tiba di bawah benteng yang King Tiong mengamati keadaan sekelilingnya, lalu berpaling dan bertanya, apakah Tuh Heng tahu bagaimana keadaan di dalam HW Ilyong Koan? Pernah aku MMM peroleh tugas dua kali masuk kemari, tapi hanya berhenti di bawah benteng saja, bagaimana keadaan di dalam aku sendiri? Tidak jelas, cuma pernah ku dengar pembicaraan HW Ilyong Koan. Oh Koan Oh, katanya di dalam banyak terdapat rumah batu. Oh Koan Oh dulu pernah menjadi anak buahku, pernah menjabat Sin Chu, ketua barisan Ronder. Coba kau panggil dia keluar menemui aku. Tuh Heng Sing menyengir, katanya, ya, kenapa aku lupa bahwa engkau dulu petua menjabat wakil komandan Rwane HW Ilyong Tong, Oh Koan Oh memang bekas anak buahmu. Yang King Tio Nge menghela nafas pelahan, katanya, waktu itu Helyong HW Ilyong masih menentang kerajaan yang sekarang, kini Helyong HW Ilyong sudah dijadikan alat untuk menumpas dan menjebak para pahlawan bangsa yang menentang kerajaan, situasi dan keadaan sekarang sudah jauh berbeda.